Untuk kali pertama, Rusia berhasil menembak tujuh rudal strong shadow yang dipasok ke Ukraina oleh Inggris. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut rudal itu ditembak jatuh dalam 24 jam pada hari Selasa kemarin. Pekan lalu, pemerintah Inggris telah mengumumkan memasok rudal strong shadow tersebut untuk Ukraina melawan invasi Rusia. Jurubicara Kementerian, Letnan Jenderal Igor Konashenkov dalam sebuah pengarahan pada hari Selasa mengatakan tiga rudal anti-radal harm dan juga tujuh peluru peluncur roket HIMARS berhasil dicegat oleh pihak Rusia. Dia tidak mengatakan di mana penyadapan itu terjadi. Klaim Kementerian Pertahanan Rusia tersebut tidak dapat diverifikasi. Menurut Konashenkov, 22 drone Ukraina juga dihancurkan di wilayah baru Rusia, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, serta wilayah Zaporizhia dan Kherson. Konashenkov mengatakan serangan rudal skala besar Rusia terhadap formasi militer Ukraina, juga mengenai perangkat keras dan gudang amunisi, serta peralatan yang telah disediakan oleh negara barat. Di antara target itu adalah sistem rudal Patriot yang dipasok AS. Rudal tersebut dihancurkan di kota Kiev oleh rudal hipersonik Jensel, Rusia. Moskow pertama kali mengumumkan jatuhnya Strom Shadow pada hari Senin dan mengatakan bahwa salah satu rudal tersebut telah dicegat. Pihak berwenang di Luhan sebelumnya mengatakan bahwa selama beberapa hari terakhir, amunisi Inggris telah digunakan dalam beberapa serangan Ukraina di kota tersebut, di mana menyebabkan bangunan tempat tinggal rusak parah. Inggris menonfirmasi pengiriman rudal celajah yang diluncurkan dari udara, yaitu Strom Shadow, ke Ukraina pada minggu lalu. Dilaporkan sebelumnya, Kiev telah menerima amunisi jauh sebelum pengumuman resmi. Dengan jangkauan hingga 300 km, rudal Strom Shadow menjadi senjata jarak jauh yang dipasok ke Kiev oleh pendukung barat hingga saat ini. Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengklaim bahwa rudal tersebut akan memungkinkan Ukraina memukul mundur pasukan Rusia yang berada di wilayahnya. Moskow mengatakan keputusan untuk memberikan rudal Strom Shadow ke Ukraina adalah tanda Inggris terlibat dalam konflik ini. Kementerian Luar Negeri memperingatkan langkah tersebut pada pengarahan eskalasi serius di Ukraina, yang menambahkan bahwa Rusia berhak mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk menetralisir ancaman yang ditembulkan oleh senjata baru itu.